Ketua DPR RI Puan Maharani meresmikan penataan kawasan Gunung Kemukus yang terletak di Desa Pendam Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Puan berharap kawasan Gunung Kemukus ini akan menjadi ikon baru Kabupaten Seragen. Dalam acara peresmian, Puan didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Kawasan wisata Gunung Kemukus ditata oleh pemerintah sejak Oktober 2020 dan rampung pada akhir 2021. Peresmian penataan kawasan Gunung Kemukus merupakan momen yang tepat karena jelang memasuki masa cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah yang dimulai pada 29 April hingga 6 Mei 2022. Jumlah pengunjung kawasan wisata Gunung Kemukus juga diharapkan bisa meningkat di musim libur lebaran ini. Ketua DPR RI berharap wajah baru kawasan Gunung Kemukus ini dapat mendorong kebangkitan pariwisata Seragen dan meningkatkan perekonomian UMKM di kawasan Gunung Kemukus. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Dupati bahwa dari wisata negatif sekarang sudah bisa Alhamdulillah berubah menjadi wisata religi bahkan wisata keluarga. Artinya keluarga itu suami istri laki perempuan plus anaknya bisa datang ke sini. Kalau dulu itu kan mungkin hanya bapak-bapaknya atau laki-laki saja. Tadi saya datang lewat jembakan dan lain-lain saya tanya ke Bupati kok sepi orangnya pada kemana? Ada kok di dalam sini? Saya pikir semuanya ke sini terus sudah mulai menikmati suasana wisata ini. Saya nggak tahu orangnya mungkin ada di rumah-rumah penduduk atau di mana. Selain meresmikan, Puan juga memberikan bantuan kerobak untuk sejumlah UMKM yang ada di kawasan obyek wisata. Dari Seragen Jawa Tengah, Dio Malau, Andri Diwono, Santara TV melaporkan.